Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di RATV Perkenalkan, saya Antono Basuki, founder Ritaullah Silahkan mengikuti channel ini untuk menjawab semua persoalan hidup Anda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinasta'in alamu binggawadin Wassalatu wassalamu ala shawdil anjayi wabil salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasawdil asma'in amata Selamat datang sekalian yang berbagian Seperti biasanya, mari pengajian ini kita mulai dengan ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan salawat bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Baiklah kita mulai pengajian malam ini Sebelumnya perlu saya sampaikan bapak sekalian Berhubung yang kita mau kita bicarakan bersama itu Terkait dengan yaitu Nafsu, peningkatan kualitas nafsu Yang mana nafsu sendiri adalah gaib Dan juga adanya sebabnya zoom Tidak ketemu muka secara langsung Maka mohon maaf supaya nanti Kita batasi Yang penting tujuan kita Meningkatkannya Mudah-mudahan terujuk Amin, amin Jadi kalau ada istilahnya Jiwa, roh, nafsu, dan bagiannya Sebelumnya mohon maaf Karena saya sendiri juga salah Terbatas pengutawannya Jangan dikejar sampai Saya harus menghadapi ujian akhir Tapi yang penting Tujuan kita untuk meningkatkan nafsu Itulah mungkin yang kita sangat pentingkan Bisa diserima nih Mas Bud atau Pak Dini Ya, saya bisa mengerti Paham Sekarang kita mulai dari Realita terkait dengan nafsu Realita atau kenyataannya Pertama Sesuai diserah suruh Bahwa perang yang paling besar Bahkan mengalahkan perang badan Itu perang melawan dawa nafsu Berarti yang namanya perang badan aja Mengorbankan nyawa dan sebagainya Ini lebih besar lagi Tidak main-main Kalau nanti kita akan Meningkatkan kualitas nafsu Karena yang kita hadapi bersama adalah Sesuatu yang luar biasa Dengan gambaran hadis dari Rasulullah tersebut Halo Mas Bud, bisa diterima Mas Bud? Halo Mas Bud, coba Mas Bud Mas Bud nanti yang nyimpulkan Coba Mas Bud diman di Anbud Halo Mas Bud Saya berupah di partner Mas Bud diman Coba Padul itu bisa gak Mas Bud di Anbud ya? Sebentar Bud Bud diman Bud Halo Nanti yang nyimpulkan Mas Bud ya Supaya nanti jangan salah paham Karena ini terkait gaib ini Halo Mas Bud Halo Bud Bud diman Ya sudah sampai jalan Nanti tinggalkan ya Supaya saya bisa dianuh ya Karena dia yang nyimpulkan nanti Oh iya lagi Mungkin ada Baru ada urusan Lagi ke belakang pada izin tadi Oh iya iya Sudah ada apa Jadi pertama Mengingat hadis tadi Berarti nanti Kalau kita mau Meningkatkan kualitas nafsu Harus betul-betul kita berani Dihad Karena melebih perang badan Terus nomor dua Sesuai PS 1253 Allah melarang kita menggunakan nafsu Karena akan selalu menuju kejahatan Dan kecuali nafsu yang di Rahmati Coba biar Anu Pelan-pelan Bisa dibuka ga ya itu ya PS 1253 ya Sampai kita Artikan Mas Pak Budi bisa buka? Saya belum bisa pada ini Oh belum bisa Ya sudah Sudah naik belum? Ya tidak apa-apa Nanti Alah sudah Sudah naik Halo Mas Bud Halo Bapak Sebentar Bapak Iya Baru ke belakang Gak usah pakai minyak pami Mas Bud Aduh-duh Sampai sini Sudah hadir Tidak apa-apa Oke Mas Bud Sekarang Mas Bud Nanti nyimpulkan Ya Bapak Kita ulangi sebentar ya Ya Bapak Jadi yang pertama Ini yang kita bicarakan Adalah nafsu terkait Dengan gaib ya Jadi kita berhati Pertama itu Jadi nanti kalau tanya Jangan terlalu detil Karena akan Menyangkut jiwa Ruh Dan sebagainya nanti Masih ke sana Karena Pasangannya nafsu ke sana Ya Pertama kayak tidak Tidak mampu Kedua kali ini Lewat zoom Takutnya Salah menjelaskan Padahal tujuan pokok kita adalah Meningkatkan kualitas Nafsu Oke sekarang Satu Kita mengingat Hadis Rasulullah Yang isinya Bahwa Perang yang paling besar Adalah perang Melawan Hawa Hawa nafsu Itu saja perang ya Tapi menudukannya harus Betul-betul Istilahnya Bahasa umumnya Jihad Bahasa nafsu ya Oke Sekarang nomor dua Sesuai PS 1253 Ya Mungkin dihubungkan ya Bahwa Allah Kan melarang Kita menggunakan Waksu Karena selalu Menuduk Kejahatan Kejahatan Kecuali Naftu yang Di Rahat Rahat Coba dibuka dulu Sebentar 1253 Surat Yusuf Ya Jambah ini dia Cuma kita buka Pelan-pelan Supaya Karena sangat penting Namanya Bicara nafsu itu Oke Silahkan Bapak Dan aku tidak Membebaskan diriku Dari kesalahan Ini Nabi Yusuf ya Ya Jadi Nabi Yusuf Mengakui Bisa salah Kenapa Karena Sesungguhnya Nafsu itu Selalu Menyuruh Kepada Kejahatan Peduali Nafsu Yang Dirahmat Oleh Terahmat Oleh Allah Dan Jujurnya Tuhan Maha Pengampun Akimah Jadi Dari ayat ini Pertama Nafsu Bisa Menuju Kejahatan Tapi Sisi Lain Nafsu Bisa Meningkat Geraja Kualitasnya Sehingga Menjadi Nafsu Yang Diberahmat Oleh Tuhan Makanya Nanti Kita akan Mencari Tahu Bagaimana Cara Meningkatkan Dan Tingkat-tingkatannya Apa Oke 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 Sampai 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 Oke Oke Saya Lampirkan Oke Coba Dibuka PS 89 Ayat 27 Sampai 30 Surat Keberapa 89 89 Ayatnya 27 Sampai 30 27 Sampai 30 30 Kebawahin dikit Silahkan Bapak Oke Saya baca Oke Jiwa Yang Tenang Kalau Bahasa Arabnya Nafsu Yang Mutmainah Membalilah Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Puas Lagi Diridoinya Maka Masuklah Kedalam Jamaah Bambam Baku Masuklah Kedalam Surga Surga Nah Dari Empat Ayat Ini Bisa Disimpul Pertama Nafsu Bisa Pada Derajat Mutmainah Sehingga Jiwa Yang Tenang Yang Dua Tuduh Itu Bahasa Arabnya Mutmainah Oke Kemudian Yang Dipanggil Suruh Masuk Ke Surga Adalah Jiwa Yang Tenang Mutmainah Jadi Nanti Kalau Pada Araf Kita Belum Sampai Mutmainah Yaitu Sangat Masih Sangat Rawan Bahaya Kalau Zaman Sekarang Kalau Corona Zono Merah Zono Merah Jadi Yang Yang Pertama Jangan Dipakai Gana Sekali Meningkat Dilah Mati Tadi Ada Juga Jiwa Yang Mutmainah Oke Dan Dan Nanti Paling Tinggi Yaitu Namanya Kamilah Atau Insan Kamilah Nanti Kesana Oke Sekarang Ini saya Cerita sedikit Dan saya Hanya Tahu Dari Cerita Para Ustaz Yaitu Apa Sebenarnya Yang disebut Nafsuk Apa Kita Harus Tahu Tapi Saya Tahu Dari Cerama Ceramanya Ustaz Saya Tidak Tahu Jadi Dengerin Cerita Saya Dan Beliau Insya Allah Baga Sama Jadi Nafsuk Ceritanya Laku Allah Menciptakan Masuk Yang Namanya Nafsuk Itu Melalui Beberapa Tahap Jadi Laku Nafsuk Diciptakan Kemudian Ditanya Yang bertanya Allah Aku Itu Siapa Kamu Siapa Oke Terus Jawabannya Adalah Nafsuk Menjawab Aku Aku Engkau Engkau Berarti Keras Kual Itu Nafsuk Aku Itu Siapa Kamu Itu Siapa Jawabannya Adalah Aku Aku Engkau Engkau Nafsu Jangan 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 Keras Malah Nah Sekala Itu Masih Sombong Seperti Itu Tahap Berikutnya Nafsu Dimasukkan Dibakar Selama 100 Tahun Mungkin Ada Yang pernah Ngomong 1000 Tahun Mungkin Ya Yang 100 Tahun Kemudian Saya Dengar 100 Tahun Setelah Dibakar Habis-habiskan 100 Tahun Menjadi Arang Kemudian Diambil Lagi Kemudian Ditanya Lagi Jadi Nafsu Aku Siapa Engkau Siapa Masih Lagi Jawabannya Sama Aku Aku Engkau Engkau Waduh Masih Keras Pala Si Nafsunya Itu Oke Mengalami Tahap Berikutnya Dimasukkan Kedalam Ruangan Kemudian Diperintahkan Para mereka Jangan Dikasih Makan Jangan Dikasih Minum Selama 100 Tahun Ada Yang Dibilang 1000 Tahun Gak Apalah Maka Jangan Dikerjar Itu Ya Saya Teritanya Ini Ada Gambaran Yang 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 Setelah Tidak Dikasih Makan Tidak Dikasih Minum 100 Tahun Baru Nafsu Teriak Teriak Laus Laus Gitu Lapar Lapar Nggak Akar Wah Akhirnya 100 Tahun Dikeluarkan Lagi Ditanya Aku Siapa Engkau Siapa Nah Di sini Setelah Mengalami Pengemblengan Tidak Makan Tidak Minum Baru Tunjuk Yang namanya Nafsu Engkau Allah Dihanku Dan Saya Aba Kau Makhlu Muna Mau Sudut Nah Dari Pelajaran Ini Nanti Kalau Kita Ingin Menundukkan Nafsu Perang Yaitu Nafsu Jangan Istilahnya Harus Kita Berhenti Berpuasa Tidak Makan Tidak Minum Iya Nanti Kesana Puasa Harus Persyaratan Ikuti Tuntunan Terus Jangan Ngarang Sendiri Kata Semua Ditaruh Dapatkan Oke Wah Ambil Minum 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 Sekarang Mungkin Bapak Ibu Akan Berfikir Kenapa Kalau Menciptakan Nafsu Ya Ya Mas Ya Sudah Bantel Sudah Tundur Sudah Dimasukkan Ke Tubuh Manusia Sudah Tundur Awal Pembuatannya Ini Nanti Kalau Kita Ingin Menundukkan Harus Berani Kurang Akan Kurang Minum Sekarang Nafsu Dibuat Untuk Apa Kan Itu Ya Oke Sebelum Tujuk Saya Mau Tanya Kira-kira Kalau Menciptakan Sesuatu Sudahnya Baik Atau Tidak Baik Pasti Baik Pasti Baik Pasti Baik Pasti Baik Termasuk Menciptakan Nafsu Misalnya Mas Bu Kita Hidup Ini Tersitanya Eh Budi Man Kamu Makan Sudah Jam 12 Belum Makan Saya Tidak Makan Saya Tidak Nafsu Sampai Sore Saya Tidak Nafsu Besok Tidak Nafsu Tidak 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 Jadi Masuk Tidak Memunculkan Kekuatan Power Tapi Sekali lagi Awal Dimasukkan Ke Tubuh Masih Lihat Belum Terdidik Makanya Allah Larang Hati-hati Kecuali Sudah Terdidik Nanti Kita Tahu Tidak Di Tingkat Berapa Kita Langsung Aman Nanti Jadi Sekarang Gini Misalnya Misalnya Kita Membuat Motor Seperti Kita Buat Motor Restrik Kemarin Perlu Tenaga Untuk Jalankan Pasti Perlu Pasti Kalau Tenaganya Kuat Ini Mas Loh Tahu Nih Mas 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 Punya Motor Namanya DKW Sekarang Kalau Nandak Sedikit Tidak Kuat Saya Tuntuk Saya Dorong Kodata Raki Baru Dinaiki Kodata Kodata Power Itu Sangat Perlu Tenaga Apalagi Manusia Harus Menghadapi Kehidupan Dari Fisik Kita Banting Tulang Tidak Karu Karuan Bener Nggak Kalau Kita Sekarang Di Kota Enggak Doba Kerjanya Di Pegunungan Naik Turun Itu Baru Fisik Belum Lagi Harus Menghadapi Satu Kekuatan Kalau Tidak Kuat Bisa Bunuh Diri Bener Nggak Sekarang Adapi Koronanya Malah Sekarang Kompat Saya Dari Garis Polis Polis Sekarang Aduh Kenapa Untung Saya Dijau Tapi Kalau Pulang Ya Depan Ya Saya Pikir Ini Ya Itu Ada Kedihungan Apalagi Harus Menghadapi Punya Untang Kekuatan Yang Luar Biasa Untuk Menjalani Kehidupan Paham Sampai Sini Jadi Diperlukan Lalu Nggak Gerak Ya Pas Apa Apa Saya Saya Halo Pas Pak Dini Jelas Jelas Oh Ya Sudah Terlanjutkan Ya Lanjut Sudah Paham Ya Fungsinya Kenapa Menciptakan Untuk Memunculkan Kekuatan Atau Keinginan Keinginan Oke Kalau saya lucu Masa hidup Tidak punya keinginan Ya Sama Tidak hidup Penting Tapi Tidak Harus Sati-hati Ini Memang Malamnya Penting Macarannya Ya Kemudian Nah Sekarang Gini Mas Percaya Ayat 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 Sementara Ya Oke Ayat 91 QS 91 Ayat 7 Ayat 7 Asyam Ayat 7 Ayat 7 Sementara 91 Ayat 7 Ya 7 8 7 8 7 8 Ya Saya langsung Kesini Karena Guna Ayat lain Beberapa Ayat Saya Tadut Yang Ke arah Berbasan Pasangan Nanti Kalau Ciptakan Berbasan Pasangan Saya Tadut Ada 1 2 3 4 Ayat Tapi Ini Ada Ya Kayaknya Dijama Gini Dan 7 Ya Dan Jiwa Serta Penyempurnaannya Kurudetaannya 8 Maka Allah Menghilhamkan Kepada Jiwa itu Jalan Kefasikan Dan Ketakwaan Saya Ambil Sepasangnya Dari kalimat Allah Menghilhamkan Tadi Kefasikan Dan Ketakwaan Itu kan Bertulah Belakang Kefasikan Kurang Baik Ketakwaan Baik Sepasang Pasang Tapi Kalau ingin Kalimat Persis Sepasang Dulu Biar Tidak Terlalu Bingung Tuba PS35 Ayat 11 Nanti Kembali Kitor Lagi Ya Baik Pak 35 Ayat 11 Katir Ayat 11 Tidak 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 Oke Kita pelan-pelan Tapi saya jangan terlalu dikejar Nanti Karena ini gaib Betul ya Dan Jiwa Jelas Dan Jiwa Serta Penyempurnaannya Jiwa Serta Penyempurnaannya Berarti Berarti Dua Ada Dua Hal Satu Jiwa Dua Penyempurnaannya Penyempurnaannya Ini harus Teriti Jiwa Serta Penyempurnaannya Terus Apa itu Gitu Kemudian Jawabannya Ada di bawahnya Maka Allah Menghilangkan Kepada Jiwa Itu Jalan Kefasikan Dan Ketakwaan Berarti Di dalam Jiwa Itu ada Sesuatu Yang Bisa Menerima Ilham Kefasikan Dan Ilham Yang Bersifat Ketakwaan Jadi Penyempurnaan Jiwa Itu Adalah Jiwa Ditambah Sesuatu Sehingga Menjadi Mampu Menerima Ilham Kepasikan Dan Ketakwaan Nah Sesuatu Itu Apa Berarti Mas Ini harus Teritir Dan Jiwa Serta Penyempurnan Serta Penyempurnan Jiwa Oke Sekarang Jiwa Dulu Ya Coba QS7 172 172 Surat Al-Araf 172 Dan Ingatlah Ketika Tuhanmu Mengeluarkan Keturunan Anak-anak Adam Dari Seluruh Mereka Dan Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Jiwa Jiwa Allah Mengambil Kesaksian Terhadap Jiwa Mereka Seraya Berfirman Mereka Menjawab Betul Ketuhan Kami Menjadi Saksi Kami Lakukannya Demikian Itu Agar Dari Kiamat Tidak Mengatakan Artinya Jiwa Kita Tidak Mengatakan Sesungguhnya Kami Banyadam Atau Orang-orang Yang Lengah Terhadap Perusahaan Tuhan Nah Jiwa Di Sini Berarti Satu Betul Dia Baik Betul Bintang Mau Bersumpah Mengambil Kesaksian Allah Tuhan Kita Betul 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 Karena disana Ada penyempurnaan Tadi Penyempurnaan Tadi Siapa itu Tambahannya Terus bisa Terima Degabung Terima Kepastikan 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 Kita lanjutkan Lagi Berarti Jiwa ini Nanti Juga Akan Hidup Atau Ngalami Kehidupan Waktu Hari Tiamat Tiamat Terima Tidak Ya Allah Ya Allah Akan Hidup Jadi Ada tiga Kesimpulan Ini Satu Dia Baik Karena Membuat Kesaksian Allah Tuhan Kita Dua lagi Nanti Akan Terjadi Dialur Atau Dia Dia Akan Hidup Waktu Tiamat Atau Setelah Dibangkirkan Ya Tiga Kali Dia Akan Ditanya Karena Jangan Sampai Jiwa Nanti Mengatakan Ami Lengah Benar Ya Berarti Jiwa Adalah Baik Kembali Ke yang Tanya Tadi 91 87 Dan 88 Ini Ini Gaib Ya Supaya Lebih Nah Jadi Jiwa Baik Dia Akan Menerima Menangkap Ilham Ketakwaan Boleh Ya Betul Nah Penyempurnaannya Itu Sebenarnya Napsu Barang Nah Jadi Kudah Dityop itu Yang Empat Bulan Di Dalam Perut Ibu Itu Dityop Dis Kompliti Jiwa Sebenarnya Ini Ini Kita Tidak Tahu Atau Sedikit Terkait Dengan Ruh Tapi Coba Sedikit Ada Sepakat Nggak Bahwa Sesuatu Mashluk Kalau Diberi Ruh Jadi Hidup Sepakatnya Sepakat Pada Pertama Sedikit Sedikit Kan Boleh Kalau Tanya Yang Tahu Hanya Allah Kamu Tanya Sedikit Manusia Sedikit Diberitau Kan Itu Carikan Layatnya Tadi Saya Tahu Tidak Tadi Tuh Bapak Pernah Baca Itu ya Pernah Baca Bapak Ada Sebentar Pernah Bapak Sebentar Oh Ini 8 Kalau Kamu Tahu Tanya Tahu Oh Sebas Sebentar Tahu 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 Sudah Sudah Tahu Sudah 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 Tahu Tapi dari segitu Kalau kita hanya bicara Sesuatu yang diperiruh Menjadi hidup Betul gak? Ya, betul Oke Sekarang kita lihat PS89 Ini PS Bentar, bentar Oke, saya lanjutkan ya Sekarang tingkat incatan nafsu Nah, kesan aja Poin pada poin yang pokok Ya, sekarang Kita lihat tingkatan nafsu Bagaimana cara meningkatkannya Ya, kan gitu ya Oke, saya mulai Tadi sepakat Nafsu seperti itu Pembuatannya luar biasa Sampai digomblek Gak terkontak lagi Sepakat ya Itu nanti dia di Youtube Pas hadiah ada itu Itu cerita umum Sampai dimasukkan ke neraka Terus Terus Allah melarang Apa orang menggunakan Nafsu Kecuali yang dirahmati Berarti pasti Awalnya Nafsu itu adalah Liar Atau Belum Terdide Nah, itu namanya Nafsu Amar Atau Amarah Tengkat pertama Jadi Nafsu Amarah Nah, itu betul-betul liar Itu sudah Itu jangan diampuni Kita harus betul-betul jihad Melawan itu Yang perang tadi Ya, betul Karena setiap langkah Dia menurutnya yang tidak baik Yang kes 12 saja Yang 53 Itu yang dimaksud adalah Nafsu Amarah Atau Amarah Tengkat pertama Nah, kalau kita mau mendidik mereka Tentunya ingat Tadi ini Setiap telapar Puasa tadi Lu Puasa, ya Gemblek lah Pemauannya kita lawan terus Misalnya Oh, saya mau Pengen jalan-jalan Misalnya Amarah Misalnya Kita lawan Saya tidak mau Itu harus selalu dilawan Jangan Saya harus kali diberi Kesempatan Itu sekali lagi Terkait ayat 12 tadi Amarah kan Jangan Jangan menggunakan Berarti jangan diikuti Pastinya dulu Nafsu itu aktif Masih Ya Karena Prima Nawak Kamu jangan mengikuti Nafsu Berarti Nafsu kan aktif Aktif Biar itu Luar biasa Oke Kalau kita D Kita tingkapkan Mulai kita mau Berbuat baik Atau gini Meningkatkannya bagaimana Nah Supaya tahu Catat kuncinya Nafsu itu kan Awalnya Biar Selalu menuduh ke Jahatan Kejahatan Ya Betul Tadi Waktu Nafsu yang Dimutmainah Itu Itu yang Nafsu yang Dipanggil Supaya Masuk Surga Ya Betul Nafsu itu Baik atau enggak Yang mutmainah Sudah baik Bapak Sudah baik Sudah baik Betul Oke Paham ya Karena kalau Nafsu awal Amarah itu Selalu menuduh Kejahatan Terus Suruh meningkatkan Kenapa Pada tingkat Mutmainah Itu keempat Itu Itu yang Dipanggil Ke Surga Ke surga Jadi Cara Meningkatkannya Berarti Harus kita Konsentrasi Bagaimana Bisa Berbuat Baik Bener Bagaimana Cara Berbuat Baik Jadi Gitu Kan Coba Tahu Kata Kuncinya Jangan Kebingungan Dan Nanti Saya Ajak Bapak Ibu Sekalian Kalau Berkenan Ayo Kita Harus Punya Proyek Khusus Apa Maksud Kita Harus Minimal Tingkat Mutmainah Nanti Kesana Harus Punya Proyek Khususus Kalau Enggak Konyol Karena Satu Dua Tingkat Itu Masih Labil Oke Saya Lanjutkan Tingkat Pertama Amarah Tadi Amarah Untuk Masuk Tingkat Kedua Kita Harus Berbuat Apa Mas Berbuat Baik Baik Bagus Anggup Acil Kadar Yang Tahu Tuh Allah Kita Berbuat Baik Mas Kita Masuk Tingkat Kedua Kedua Lau Amah Lau Amah Ada Unsur Kebaikan Tapi Masih Banyak Jelek Kalau Sebenarnya Kita Lihat Apa Saja Selalu Lihat Jelek Nya Misalnya Itu Mas Bu Nges Mementari Terus Saja Yang Bakenya Yang Jelek Jelek Terus Masih Lau Amah Tapi Kalau Jatuh Jadi Menikmati Kedahatan Amarah 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 Ada Yang Satis Satis Amarah Amarah Kalau Nanti Tingkat Kedua Masul Lau Amah Kalau Kita Ingin Meningkat Masul Yang Kediga Harus Berbuat Apa Mas Berbuat Baik Lagi Bapak Baik Berbuat Baik Harus Ditingkatkan Harus Ke sana Ya Ini Rumus Umumnya Dulu Harus Berbuat Baik Namanya Nafsu Mul Hamah Mul Hamah Ya Mul Hamah Ya Mul Hamah Nanti Nanti Ada yang Nama Yang lain Yang Kita Tentu Bagaimana Meningkatkan Nanti Tapi Salah Ini Benar Saya Nggak Mau Salah Ya Ya Posisi Nafsu Satu Dua Tiga Itu Masih Labil Jadi Misalnya Sudah Dimulhamah Turun Lagi Amarah Bisa Turun Lawamah Bisa Sudah Dilawamah Turun Kamarah Bisa Jadi Kalau Tiga Itu Masih Labil Islam Masih Daerah Merah Harus Jangan Disitu Jangan Berputih Disitu Kita Harus Meningkatkan Ke Empat Yaitu Nafsu Mutma Inah Sudah Untuk Ketenangan Sudah Untuk Ketenangan Semang Berbuat Baik Kalau kita Berbuat Tidak Baik Langsung Menyesal Selamat Mutma Inah Jadi Dia Menyenangi Berbuat Baik Sekarang Kita Ngukur Masing-masing Yang Tahu Pasti Diringas Diri Dan Allah Betul Kita Sendiri Turun Mengoreksi Tidak Persis Tetap Itu Yang Berlaku Kalau Masih Satu Dua Tiga Atau Lahu Amah Mulamah Itu Sangat Labil Masih Zono Merah Itu Zono Merah Kenapa? Karena Setiap Perbuatan Pasti Menggunakan Kekuatan Kekuatan Sumbernya Nafsu Kalau Nafsunya Masih Tingkat Satu Dua Tiga Bahaya Tapi Kalau Nafs Sudah Masih Empat Alhamdulillah Itu Tidak 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 Turun Ketiga Karena Dia Sudah Menyenangi Kebaikan Ketenangan Dan Menyesal Atau Mengecam Kalau ada Orang berbala Tidak Baik Tidak 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 Mengedam Tidak 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 Menjalani Maksudnya Gitu Ya Bukan Mengedam Mengatakan Itu Namanya Amar Lagi Bukan Itu Tidak Tidak Seperti Itu Gitu Loh Apa Disini Maksud Paham Paham Bapak Nah Sekarang Kalau Mood Mainah Kita Tingkatkan Terus Berus Berus Apa Mas Bukan Dilakukan Berbuat Baik Tingkatkan Lagi Akhirnya Tadi Empat Sabah Kusah Termasuk Mali Allah Tidak Masa Susah Dan Bagaimana Itu Biasanya Minimal Mugmain Kalau Ditingkatkan Lagi Masuk Tingkat Kelima Kelima Siapa Namanya Rodiyah 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 Itu Artinya Kita Ridho Ridho Kita Ridho Terhadap Apa Saja Yang Kita Alami Karena Kita Tahu Bahwa Kejadian Itu Semua Dari Allah Sebenarnya Saya Kasih Bocoran Ini Tapi Jangan Tingkatkan Bocoran Alhamdulillah Jamaah Kita Ada Yang Dapat Tunggu Insya Allah Kalau Rida Allah Sungguh Jamaah Itu Insya Allah Aman Nanti Itu Ini Informasi Sepintas Saja Nanti Lengah Lagi Harus Minimal Mutmainah Ya Insya Allah Alhamdulillah Bapak Ada Sudah Mulai Senang Berjalan Baik Kan Ya Ya Kalau Sering Saya Kasih Kesempatan Kau Nama Langsung Tutup Cepat Langsung Tutup Pokoknya Jangan Menyanyakan Waktu Ini Proyek Khususus Minimal Harus Mutmainah Daripada Nanti Kita Menghadapi Maliki Ya Umi Kan Dari S7172 Tadi Sudah Sama Allah Sampai Nanti Kamu Lengah Terpengar Aku Lengah Ya Allah Jangan Jadi Yang Kelima Kita Sudah Rindu Di Atas Mutmainah 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 Kan Ya Senang Berbat Baik Berbat Tidak Tidak Lengah Menyesal Tapi Kalau Yang Ridau Yang Rodiah Hanya Iya 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 Nah Makanya Nanti Perlu Latihan Kita Tentukan Tingkat Pak Dulu Kita Masuk Apa Yang Harus Kita Lakukan Oke Sekarang Tingkat Keberapa Kelima Rodiah Kelima Rodiah Sekarang Keenam 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 Itu Adalah Mardiah Mardiah Itu Apa Sekarang Kelima Kita Yang Ridho Terhadap Apa Yang Allah Berikan Ke Kita Ridho Ya Ya Yang Keenam Adalah Allah Pun Ridho Terhadap Kita Mantep Itu Ya Diri-diri Kalau Allah Pun Ridho Ya Sudah Kamu Minta Apa Ngomong Ajar Ya Gak Bukan Kan Itu Tengah Lalu Sekarang Itu Biasanya Untuk Diberi Wopen Wopen Ma Bener Gak Bidayah Dibidah Bener Gak Kurang Lebih Itu Sudah Dibereka Itu Masih-masih Nanti Nanti Tahu Sudirin Nah Yang Terakhir Yang Ketujuh Yang Kamilah Insan Kamil Ya Yang Yang Sempurna Ya Rasulullah Kalau Manusia Biasa Tentunya Kadarnya Yang Beda Gitu Ya Oke Sampai Disini Mas Tingkat 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 Alhamdulillah Kurang Lagi Ciri-cirinya Tadi Begitu Ya Selalu Amarah Pasti Selalu Jelega Tidak Kampun Kalau Kalau Anding Misalnya Kutu liar Dilepas Selinggigit Sudah Kalau Kondisi Itu Dikat Ada Gitu Kalau Dipukuli Sampai Apa Bener Gitu Kalau Sudah Jinak Jangan Dibukuli Lagi Gitu Tapi Kalau Masih Lihat Jangan Coba-coba Dilepas Gigit Gigit Ini Contoh Kalau Seandainya Ada Bayangan Ya Karena Aziz Rasul Kan Perang Perang Yang Terbesar Perang Menghadapi Perang Dengan Awan Nafsu Yang Masih Amarah Tingkatkan Lagi Lawan Masih Mulai Mengenal Mengenal Kebaikan Tapi Sedikit Sedikit Biasanya Kalau Sedikit Malah Gaya Sok Tau Biasanya Betul Banteng Ngomong Nggak Salah Ganteng 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 Kalau Ngomong Ganteng 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 Masih 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 Harus Mereksi Masih Jangan Terus Bertahan Pada Pusisi Yang Masih 123 Masih Rawan Yang Ketiga Kebaikan Mulai Banyak Tetapi Masih 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 Yang ketiga Namanya Siapa Mulhamah 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 Kalau Sudah Keempat Mutmainah Senang Berbuat Baik Tenang Bacalah Langsung Menyesat Insyaallah Tidak Bisa Turun Lagi Makanya Yang Dipanggil Masuk Surga Adalah Jiwa Yang Mutmainah Coba Dibuka Yang Mutmanah Tadi Berapa Tapi Arabnya Dimunculkan Bisa 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 Bapak Bisa Bapa Tadi Bisa Sebentar Mbak Inah Saya Seri lagi Bapak Ya Coba Yang Tadi Ada Arabnya Supaya Ada Karimat Mutmainah Itu Itu Tujuh Benar Tapi Arabnya Bisa 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 Bapak Saya Yang Mau Ngomong Bahwa Jiwa Tenang Itu Adalah Mutmainah Ya Baru Sekarang Baca Arabnya Maksud Ya Sekarang Kari Baik Nanti Saya Bacakan Ya Tapi Yang Mutmainah Ya Kalimatnya Baca 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 Saya Ngunakan Jiwa Tenang Adalah Mutmainah Mana Ya Sebentar 89 Al Fajr 89 89 Saya Itu Juga Murat Mali Sebentar Saya Sharing Sharing Yang Ini Nah Saya Belajarkan Ya Juga Baca Yang Tadi Yang Baca Nanti Kalau Pas Ketemu Mutmainah Yang Jelas Mutmainah Itu Ya Ya Juga 27 Juga Tenang Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhan Nafsul Mutmainah Cukup Tidak 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 Mantap Adonin Mantap Tidak Lagi Lagi Dirit Masuklah Kedalam Jamaah Tidak Masuklah Kedalam Surga Surga Mutmainah Tidak Sampai 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 Mas Yang Bisa Nyimbulkan Tidak 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 Bahasa Umpem Banyak Saya Harus Merakit Jadi Bagaimana Cara Meningkatkannya Tidak Kemudian Biurnya Sudah Jelas Untuk Meningkatkan Harus Yang Ditingkatkan Adalah Kebaikan Kitab Kebaikan kita Kebaikan Dan kurungan Mengarah keyakiman Kepada Allah Kan gitu Kalau yang baik itu dari Allah Sekarang Supaya kita bisa Berbuat baik Kira-kira harus Yang kita lakukan harus mengikuti Tuntunan perdemuan hidup Atau tidak mas Pasti harus mengikuti tuntunan Harus mengikuti tuntunan Berarti Kita harus Bisa Minimal membaca Tuntunan Atau perdemuan hidup Atau Al-Quran Tentu Ya betul Setiap manusia itu Diberi namanya Nur Al-Quran Ditaruh di mana Mas Bud Di dalam Al-Fu Bintar Jika dibuka Al-Baqarah 97 Al-Baqarah 97 Al-Baqarah 97 Sampai dibuka Jadi begini Membaca Atau pelajar itu Ada dua Arah Arah pertama Dari luar Dari luar Luar tubuh kita Berarti apa? Kita harus ada Namanya Al-Quran Yang kita Baca Seperti ini Saya kan baca Arah ini Ya Dengan mata Mudah Memasukkan ke pikiran Dari Dari Pertahuan Dari Fahir Nah dengan Fahir itu Kita bisa Melakukan Kebaikan Karena Mengikuti Perdemuan ini Oke Itu dari Luar Bener gak? Ya betul Nah Sekarang Ada yang Dari dalam Nah kok bisa Oke Maaf ya Rasul itu Umi atau tidak? Umi Bapak Enggak bisa baca tulis Tidak bisa baca Tapi Rasul itu Fatonah kok enggak? Fatonah Fatonah itu artinya Cerdas Cerdas Jadi orang bisa cerdas Tidak harus Melalui Baca Dan Tulis Bener gak? Ya Ya betul Pak Tapi alangkah baiknya Kalau digabung Bener gak? Ya Nah Oke Sekarang Yang makanya Kadang-kadang Kok kamu tahu? Kamu pernah baca ya? Belum Atau Kita ditanya Sebenarnya Enggak tahu Bisa jawab Atau aku jawab Oh itu Jawabannya Itu kan Dari dalam Oke Kita baca dulu ya Yang sebenarnya Al-Fatul 97 Katakanlah Barang siapa Yang menjadi Musuh Jibril Maka Jibril itu Telah menurunkan Al-Quran Kedalam hatimu Dengan sijin Allah Ya Membenarkan Apa Setelah Yang sebetulnya Dan menjadi Petunjuk Serta berita Bunggirnya Bagi orang-orang Yang beriman Jadi Nur Al-Quran Tentunya Itu Nur Al-Quran Bukan Al-Quran Kertas Kalau Kertas Dimasukkan Ke hati Tapi Tidak Bisa Masa Ada Di operasi Dulu Itu Pasti Nur Al-Quran Itu Dimasukkan Keibnya Dimasukkan Ke Kodum Masing-masing Orang Makanya Manusia Dilahirkan Dimanapun Di Lingkungan Keluarga Apapun Keluarga Apapun Keluarga Apapun Keluarga Selain Muslim Pun Kalau Saya Jelaskan Gitu Tidak Protes Yang Masuk Islam Kamu Di dalam Kodum Jadak Orang Salah Kamu Tidak Baca Kita Mungkin Allah Ngertakan Langsung Hanya Masuk Terakhir Tidak Mungkin Itu Masuk Jadak Masuk Jurga Berarti Pasti Dimungkinkan Setiap Orang Bisa Ikuti Tentunan Ya Betul Betul Setiap Orang Pasti Punya Pedemuan Hidup Betul Makanya Q7172 Tadi Ketika Allah Mengeluarkan Anak Anak Adam Berarti Semua manusia Semua manusia Semua manusia Mengakui Allah Tuhan Kita Saya Nggak Lanjutkan Nanti Dikira Sahra Nanti Dikira Ini Ngata Kok Ngata Kok Jadi Sekali Lagi Setiap Manusia Sudah Mempunyai Kodaman Hidup Berakuran Ditaruh Di Kol Kol Kalau kita Bisa Membaca Itu Kol But Yang Isrinya Nur Al-Quran Kira-kira Dijari Orang Baik Orang Baik Bagaimana Supaya Bisa Baca Buka PS56 PS56 Ayat 77 Sampai 79 Ini pendek Pendek 5 Setiap Orang Ada Nur Orang Nanti Kalau Tengah Jangan Ngeyek Agama Agama Ini Dan Terus Salah Muda Salah Muda 5 5 6 7 7 7 7 9 7 8 9 Oke Saya baca Sesungguhnya Al-Quran Ini adalah Bacan Yang Sangat Mulia Sangat Mulia Ya Al-Quran Pada Kita Yang Terpelihara Terpelihara Masa tanya Logo Waku Itu Terpelihara 7 9 Tidak Menyentuhnya Kecuali Tidak Terus Kecuali Itu Kalau Disingat Hanya Tidak Menyentuhnya Kecuali Orang Yang Disuci Menyucikan Atau Disucikan Disucikan Bapak Disucikan Dih Loh Itu Oke Kalau Disucikan Yang Menyucikan Siapa Allah Berarti Bapak Allah Allah Akan Menyucikan Ngawur Atau Ada Dasarnya Pasti Ada Dasarnya Ada Allah Merubah Berdasarkan Usaha Orang Merubah Dari Semula Kotor Menjadi Versi Suci Merubah Berdasarkan Usaha Manusia Berarti Kalau Kita Disucikan Oleh Allah Kita Harus Mau Mencucikan Tapi Jangan Berbangga Aku Sudah Mencucikan Pasti Suci Nanti Nanti Dulu Ini Dilo Ini Dilo Kari Wanya Kalau Pas Salah Nulis Al 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 Tidak Tidak kita mau menyesusikan, baru Allah menyesusikan karena tidak menyebutnya, kecuali orang yang disusikan paham tapi disusikan Mas Bud? misalnya paham, paham Bapak oke, lanjutkan oke, terus kita harus menyesusikan kira-kira Mas Bud kalau kita menyesusikan polbu kita termasuk orang yang beruntung atau tidak beruntung? kalau sudah bisa suci polbunya pasti beruntung Bapak karena kita sudah membaca oke, sudah dibuka 91 ayatnya 9 dan 10 91 Asyam 9 dan 10 9 dan 10 karena kita justru saja ini karena meningkatkan sudah tahu caranya atau menyesusikan jika caranya menyesusikan bagaimana karena tinggal itu saja iya, iya harusnya dipadaskan 91 ayat 9 sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugiklah orang yang mengotorinya jadi kalau sederhananya jiwa itu adalah manusia yang gaibnya rohaninya dah, sepertinya gitu tapi di dalam jiwa ada namanya nafsu tadi terangkatnya gitu tapi nanti yang bertanggung jawab adalah jiwa contohnya angkut tubuh ini ya angkut tubuh ada mata tapi dagingnya nanti waktu mempertanggung jawab kan ini kan gak ikut hanya saksi saksi nanti yang bertanggung jawab itu jual ya bukan nafsu ya ya nafsu itu perangkat tidak saja perangkat oke jelas itu sekarang jelas sekali jelas oke sekarang cara membersihkan ol bener dong bersihkan kolbu jangan punya bayangan kita megang kolbu terus pegang apa amplas digosok jangan gitu ya polanya jangan gitu polanya digitu bingung nanti kita polanya megang apa kolbu megang kertas digosok gini ya itu pusing nanti bukan itu pola berbunyi jangan gitu jadi pola bersikirnya dibalik kalau kolbunya kotor perbuatan kita baik atau jelek jelek pasti ya pak kalau kotor jelek kalau bersih berarti perbuatannya baik baik kalau kita baik gitu nah berarti kalau kita berbuat baik kita berarti membersihkan kolbu kok gak iya membersihkan kolbu pak oke sekarang supaya berbuat baik kira-kira kita harus lolos dari godang iblis hitam kok gak iya pasti harus lolos supaya lolos bagaimana ikhlas bapak nah ini salah satu satu cara kita harus bisa berbuat berbuat baik ikhlas ya bener ya iya betul pak supaya mudah ikhlas inget gak ilmu wajar kemarin apa ilmu ilmu wajar inget gak oke mungkin ada yang belum inget ya bapak pak sekarang memang yang ikuti sekarang jumlahnya jumlahnya jumlah puluh tujuh ya oke ya ilmu wajar sekarang gini oh bukan ilmu wajar bukan ilmu wajar salah jadi ini catatan yang berlaku nanti catatannya siapa catatan Allah ya jadi nantikan kita akan dimintai pertanggung jawaban benar-benar iya betul yang hadiri siapa Allah 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 perlu catatan kegiatan kita di dunia apa enggak pasti perlu sebagai dasar nah karena yang mengadili Allah catatannya kira-kira catatan Allah atau bukan catatan Allah yang berlaku catatan Allah selain catatan Allah berlaku atau enggak tidak berlaku nah mulai sekarang inget itu yang berlaku hanya catatan Allah jadi kalau kita melakukan perbuatan apa saja ya sudah ya sudah pokoknya saya harus ingat Allah harus dengan Allah karena yang diperlukan catatan Allah enggak usah memperhatikan catatannya manusia kalau misalnya Mas Budi melakukan sesuatu percaya catat tempatnya habisnya catat hati balas kita hasilnya saya bisa memuji Mas Bud bisa mencela Mas Bud ya betul bisa bangga kita salah kalau kita kan menek Allah kalau kita terus mau dipuji salah dicelah kita marah rugi nafsu marah jadi tidak usah mikir siapa sama hanya Allah saja kita perlukan catatannya kalau gitu kira-kira kita ikhlas enggak menjalannya iya jadinya pasti ikhlas karena yang terlihat Allah oke sekarang coba dibuka 11 ayat 114 ayat 114 ayat 11 ini tak sengaja biar nanti mepet jadi tanyanya enggak ada ini gak ete gak ete oke kekuatan bisa ini mau lari kemana ini rumah saya kedua lagi oke sekalian ya dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang pagi dan pagi dan petang dan pada bagian permulaan daripada malam sesungguhnya sesungguhnya ya betul sesungguhnya perbuatan perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk itulah perbuatan bagi orang-orang yang ini jadi kalau kita berbuat baik ternyata kita menghapus dosa dosa kita menghapus sama dengan menghilangkan kotoran di kol di kol bu itu terbukti tahu harus berbuat baik mantap sekarang kalau kita berbuat kira-kira menggunakan anggota tubuh bener gak iya pasti makan pakai tangan jalan pakai kaki anggota tubuh bisa bergerak harus melalui namanya perintah akal atau otak atau pikiran bener gak iya betul makanya kalau orang mau diperiksa di peradilan kan dicek dulu kesehatannya kalau orang gila ayo gak jidip enggak 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 bebas enggak nyambung pikiran dengan perbuatan kan nyambung pasti cek dulu kesehatannya tapi kalau perapa gila ya ketahuan kok tetap perapa kelihatan begitu ketahuan oke nah sekarang kalau di pikiran kita adanya hanya jelek aja perbuatan kita jadi jelek atau baik jadi jelek juga kenapa kok jadi jelek karena pikiran yang itu pikiran yang ini melahirkan perbuatan ini lebih 100 masih konsisten dengan tangannya budiman diam-diam karena perbuatan berhasil dari perintah akal kalau ingin berbuat baik berarti di akal di sini harusnya apa yang baik atau yang buruk harusnya pikiran baik terus supaya baik terus apa yang harus dilakukan harus berasangkan baik 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 kan ada tahu berperasangka baik tapi juga sampai mas pada ya tapi kalau berperasangka baik di pikiran kita pasti baik benar iya betul misalnya tadi zoom-nya saya terlambat bukanya kalau berperasangka baik pasti Pak Antonov baru ada tamu benar iya betul tapi benar tadi kemarin saya harus melayani dulu orang yang hilang ya alhamdulillah ketemu waktu lagi ya enak atau tidak mohon saja temukan anak itu kasihan orang-orang nya ketemu ya alhamdulillah enak tapi kadang -kadang tadi saya masih melayani telpon ini orang yang sakit makanya agak terambat mungkin ya oh tapi enggak masuk tadi dada-dada dengan saya oke jadi sudah tahu ya berarti langkah berikutnya kita harus bisa berperasangka baik agar di pikiran kita adanya baik ini penting harus ada namanya proyek khusus harus sampai mood mainan pertama di dunianya sudah bahagia mood mainan kan bahagia teman tidak khawatir di akhirat dipanggil ke surga kurang apa logikanya waktu nunggu terutama mainan waktu nunggu di alam kubur bisa gak kira-kira kalau endingnya nanti dipanggil ke surga kalau endingnya sudah harusnya enggak apa ya insya Allah tidak kan itu logikanya kira-kira untuk menuju turun kita rindu apa waktu langkahnya berbuat baik ya tetap berbaik cuma kita mengatur ke teknisnya ya teknisnya berbahasa kebaik teknis itu sekarang kalau kita setiap atau saya bari dulu ya kalau kita setiap kejadian selalu bisa menerima setiap kejadian kita bisa menerima kita jadi ridho gak pasti ridho bapak berarti tinggal bagaimana kita bisa menerima setiap kejadian kan kita tinggal itu aja kan ya kalau kita posisi kita belum ada kejadian tapi sudah siap menyongsong kejadian siap menerima padahal kejadiannya belum ada kira-kira begitu ada kejadian bisa menerima gak langsung bisa menerima nah makanya kita harus pada tingkat siap menerima kejadian perlu dilatih itu saya bukan promosi mau gelasnya cabang jodal karena cabang jodal itu buat gelas tulisannya siap menerima kejadian gak gak usah beli gelas tulis aja di kertas kalau ada komputer di print satu lembar dipotong-potong tempelin dimanapun kita berada waktu bercermin dicermin tempelin siap menerima jadian duduk kerja di meja turisi bener gak tempelin nah kalau setiap saat membaca itu lama-lama insyaallah kita siap menerima kerja di ingat batu keras pun kalau ditetesi air tes bila lama pecah bener gak iya betul kita selalu ditetesi tulisan siap menerima siap siap ya sudah akhirnya insyaallah siap ingat disana senang disini senang akhirnya kalau udah gitu senang menerima kerja di sekarang cirinya bahwa kita sudah senang menerima kejadian kira-kira apa mas Bud kira-kira sekarang aja mas Bud apa-apa saya juga sambil mikir saya tanya sambil mikir ini senang saya dapat ujabannya sekarang jadi gini dokter tahu aneh sambil mikir kenapa sudah ikat tadi sebelum sebelum mulai saya tidak mampu sekali saya mohon bimbing kamu karena ini sangat penting karena segala kegiatan berawal dari kekuatan kalau kekuatan yang jelek hasilnya jelek apalagi 1 2 3 masih labil naik turun terus akhirnya terjawab ini kalau kita sudah biasa menerima kejadian pasti akan kita berpikir orang yang tidak bisa menerima kejadian kejadian dari Allah yang tidak bisa terima sama dengan melawan Allah benar gak orang yang melawan Allah benar gak itu korban dari setan atau iklis benar gak berarti orang sudah biasa menerima kejadian itu akan muncul kasihan melihat orang yang tidak bisa menerima kejadian karena kalau kasihan karena kita tahu itu korban dari setan atau iklis benar gak oke sekarang maksudnya Mas Buti berhadapan dengan orang Mas Buti ngomong dia tidak bisa menerima kejadian nanti dia marah kalau marah Mas Buti reaksinya kasihan Mas Buti jadi ikut marah ya enggak kasihan mantap dengan diri itu sekaligus kita berbuat baik bisa terhapus lagi jadi bisa satu cara lagi mari kita mulai latihan kasihan melihat orang yang berbuat tidak baik aku gak usah ngomong kasihan ini jangan itu ngejek ngejek selamat saja kasihan ya baik oke oke sekarang oke S15 saya 12 15 ayat 12 15 ayat 12 alhijr ayat 12 oke habis ini satu lagi terus tanya-jawab demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan apa itu dan mem olok-olokan demikianlah demikianlah memasukkan rasa ingkar dan perolok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir jadi kami kan kan yang besar ya kami ya demikianlah Allah kami Allah tadi memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokan itu kan baik atau tidak baik ingkar dan memperolok-olok itu tidak baik apa nah berarti Allah memasukkan hal yang tidak baik ke dalam hati orang-orang yang berdosa berarti Allah memasukkan sifat jelek kepada orang yang punya dosa makanya jangan kita punya dosa gitu terakhir kadang-kadang orang-orang nyalakan Allah gini-gini ya masalah itu baik mengikuti hukum senatullah kamu disitu dosa banyak yang bisa nangkep sifat jelek Allah memasukkan berdasarkan hukumnya maka hukumnya orang-orang yang dikatakan di pulang kali tetap penekat ya sudah nikmati kejahabanku itu ada nanti jadi paham ya jadi ternyata dosa itu juga menghasilkan sifat jelek benar gak iya betul demikianlah kami memasukkan rasa ingkat dan memperoleh itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa orang-orang kabir benar ya jadi kita harus selalu mengurangi dosa sama selalu mengurangi sifat jelek dengan berbuat baik dan satu lagi bagaimana kita supaya bisa menghindari setan setan menuju tidak baik kan ya 17 ayat 53 disimpulkan terus tangga jawab ya al-isra ayat 53 dan katakanlah kepada hamba bangku mendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar sesungguhnya setan itu menimbulkan persisilan diantara mereka sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata jadi kita harus mengucapkan perkataan yang lebih baik atau lemah lembut atau benar jadi kalau lemah lembut itu insyaallah akan menghindari gangguan cepat orang setan biasa ini mas lofa itu pintar ini kalau mas lofa itu orang doda kan biasanya bahasanya jawa halus kalau mas budiman dengan bahasa yang halus lemah lembut marah bisa gak dengan lemah lembut halus susah susah harus harus orang doda bahasanya halus terus marah susah ya marah dengan lemah lembut susah ya gak cocok membiasakan lemah lembut insyaallah menghindari godaan setan gitu jadi cara lagi cara meningkatkan kebuatan baik salah satunya menghindari setan salah satunya berkata yang lemah lembut bener gak iya biasanya orang yang muaya itu lemah lembut gak biasanya oh enggak pak seneng ya susah ya sudah disimpulkan bagaimana boleh pak silahkan atau satu lagi ini kadang-kadang sama tahu ini orang yang pandemi ini terus terposok kejadian ini coba 15 S15 saya tiga coba aliser ayat tiga takutnya kalau pas menopan demi terselariknya ke situ 15 ayat tiga ayat tiga nanti disimpulkan cara-cara meningkatkan ya tapi yang penting itu kan biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong maka mereka akan mengetahui akibat perbatan mereka jadi kita jangan angan-angan kosong atau melamun melamun atau beran-angan kosong itu tidak baik bener gak takutnya karena pandemi di pihak cari kerja susah melamun di rumah waduh udah melamun akhirnya gak mau bergaul akhirnya masuk kamar saja waduh masalah untuk dimakan setan masih itu nanti ya 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 tapi kan bersenang-senang tau lah bersenang-senang bedanya nyelinga tapi bersenang dan dilakukan oleh angan-angan kosong angan-kosong itu ada lagi ini kan beran-angan bener ya tapi ada lagi namanya angan-angan kosong itu Fatamorgan nah bener gak iya betul pernah gak denger harta karun harta karun pernah mbak sering mbak ada gak yang sudah udah gul mulai tapi kalau korban udah banyak korban banyak kok iya iya berangkat-angan kosong kosong konyol iya 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 sudah sudah kita simpulkan ingat baik jadi pasti sudah tahu tingkatan sudah tahu pusatkan minimal di semutmainan insya Allah sudah aman itu ya sekarang untuk meningkatkan apa yang maksudnya teknisnya kalau intinya berbaik tapi teknisnya membersihkan kolbu ya pak membersihkan kolbu ya catat ya tersebut lagi membersihkan kolbu kemudian dengan tujuh ilmu juga mantap mantap tersebut lagi nah di pikiran apa ya pikiran ya pikiran harus baik harus baik harus baik kemudian harus ber apa berkata lemah lembut ya pokoknya ya lemah lembut ya pokoknya gak harus gak apa nanti mas put kan muter rekaman kan ya bentar gitu kalimatnya pas putih-pas putih biasanya iya iya oke kemudian yang terakhir tadi jangan jangan banyak menghayal pak ya iya kalau tambah satu tak gini sepakat ya kalau orang tuh bisa bersyukur ayo bersyukur tambah baik gak tambah baik pastinya pak selalu berterima kasih karena bersyukur tuh minimal pasti bisa menerima pemberian dari Allah bersyukur kan terima kasih kepada Allah yang namanya terima kasih harus menerima dulu dong pemberiannya baru terima kasih atas pemberian kan gitu loh iya jadi orang yang bisa bersyukur pasti bisa menerima pemberian Allah pemberian Allah ya apa saja kejadian kita alami wah sudah bisa segera melompat ke musimainah itu ya iya bagaimana cara bersyukur iya oke biar mantap supaya orang mau bersyukur satu ayat lagi ini S15 ayat 56 bapak S15 ayat 56 kalau lihat ayat ini ini gak sampai bersyukur ya sobat 15 15 56 bapak ibrahim berkata tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan yang ketuali orang-orang yang sesat tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat orangnya orang yang artinya orang yang tidak mau bersyukur untuk salah-salah itu kan tidak berputus asa dari rahmatnya tidak mau bersyukur dengan kata lain tidak bersyukur tidak mau menerima itu adalah orang yang kedua hanya orang-orang yang sesat jadi orang-orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang sesat bener ya iya iya betul dengan kata lain yang terjadi kan iya makanya apa mau kita termasuk orang yang sesat enggak tentunya Pak surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 6 itu istrinah suratau mustahil 7 adalah ada orang yang di jalan yang lurus akan mendapat kenikmatan tidak dimurkai dan tidak sesat jadi kalau sesat pasti ya jalannya tidak bener bener ya itu tunjuklah kami jalan yang lurus jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang tampak beri nikmat pada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan mula jalan mereka yang sesat jadi kalau orang yang sesat pasti jalannya tidak lurus yang lurus pasti tidak sesat kalau milih bersyukur jadi tidak sesat jadi jalan yang lurus di jalan lurus ayat-ayat lain menuju Allah Allah yang menjaga yang paslum itu ada kaitannya itu saya sudah komplit sekarang ya komplit menurut saya malam ini kalau ditario banyak silahkan kalau mau bertanya jam berapa masuk sekarang ini 10 menit jam berapa masuk sekarang masih kurang 22 menit lagi ya Pak oh iya kalau ada bertanya silahkan jangan lalu ya ini gaif loh ya jangan tanya jangan tanya jiwa iya 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 supaya tidak bertanya ini PS3 185 PS3 185 sebentar tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati nah ada yang mau cerita kalau setiap yang berjiwa akan merasakan mati padahal yang namanya mati itu pasti tidak ada rohnya bener gak iya bener berarti peruhnya yang berjiwa kan ini manusia 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 itu ada jiwanya ya manusia kan punya jiwa manusia ini punya jiwa nah berarti manusia punya jiwa pasti akan merasakan mati nantinya pasti akan merasakan mati iya iya betul padahal pada waktu orangku mati ada rohnya rohnya di dalam tubuh ada rohnya gak ada dalam tubuh rohnya ya Pak enggak saya ulang lagi manusia hidup di dalamnya ada rohnya gak ada rohnya roh menyebabkan masku dari hidup ini kalimatnya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati akan merasakan manusia itu ada jiwanya gak manusia ada jiwanya ya PS7 172 sudah diingatkan jiwa kita bener iya betul pada waktu orang mati pertanyaan saya roh itu ikut jiwa atau roh itu masih di dalam tubuh ikut jiwa nah maka di dalam jiwa itu ada rohnya nah jangan dikejar lagi ya kalau tadi roh itu tugasnya menerima yang baik takwa menerimkan kevasikan ketakwaan yang menangkut tuh roh yang baik penyempurnaan jiwa ditambah nafsu menerima yang yang tidak baik nah ini penting saya diingatkan ini ini saya gak salah paham terhadap bapak ya sekarang gini masbud oke ya sepakat ya Allah menerimkan sepasang ya ini dilangan aja dulu ayatnya dilangan dilangan dulu ayatnya dilangan oke maka ya Allah menerimkan sepasang ada baik ada buruk ada kevasikan ada ketakwaan ada atas ada bawah dan bagiannya oke oke sekarang masbud misalnya masbud dalam lingkungan ketenangan orangnya tenang gak ada yang marah tenang semua baik semua gak ada yang marah misalnya kalau gitu apa-apa ada yang komentar masbud yang sabar ya masbud ada gak komentar gitu gak ada pak gak ada ini penting ini penting ini kita hampir kita strategi nih saya baru aja diingatkan ini ini maka saya harus pelan-pelan ini tapi ya jadi kalau lingkungan kita baik tenang kalau ada yang marah udah agaknya gitu kan gak ada yang muntur komentar ya masbud jangan sabar ya gak ada ya gak ada oke tapi kalau disitu ada yang marah misalnya atau masbud dimarahi baru ada yang muntur setelah masbud jangan sabar benar gak iya iya masbud jangan sabar ya nah akibat peringatan tadi bisikan tadi akhirnya masbud melakukan sabar sabar iya 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 oke iya iya paham ini paham paham nah pada waktu orang marah tadi dia menggunakan nafsu apa enggak yang marah tadi menggunakan nafsu nah sekarang sudah terbuka sekarang ternyata Allah menggunakan nafsu itu untuk mendorong agar orang berbuat baik iya 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 kalau tidak ada yang tidak baik gak mungkin ada baik tidak akan terlihat tidak akan terlihat tidak ada barat apa ada timur yang tidak ada tidak ada pembandingan yang ada dari utara apa ada selatan tidak ada tentunya sepacang-pacang makanya nafsu itu untuk mendorong agar orang berbuat baik karena ada perbatan baik pasti karena ada perbatan tidak baik tapi nafsu sendiri bisa ditingkatkan derajatnya oleh karena itu kita pakai sekarang kita pakai kalau orang menggunakan nafsu langsung kita harus memunculkan perbatan yang baik dan nafsu itu untuk memudulkan agar mudul perbuatan yang baik bukan nafsu supaya berbuat tidak baik tidak tidak kalau tidak Allah masih baik paham ini sekarang saya baru diingatkan tadi tidak pakai suara makanya tidak dengar di situ orangnya lugu ngaku diingatkan pasti pasti tahu itu Allah itu baik itu buat aku sadar kita mendorong berbuat baik tidak ada timur kalau tidak ada barat tidak ada barat kalau tidak ada timur tidak ada perbuatan baik kalau tidak ada yang tidak baik kasihan kasihan orang yang berbuat tidak baik dikasih tahu tingkatkan ini kan tidak putus siapa saja salahnya kamu ikuti sentan ini tutup mari kita memanfaatkan kejelekan untuk kita berbuat baik kumpung sudah pengimbangnya ada di sana jangan kita pakai pengimbangnya bahaya enak 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 kita berbuat baik kita berhadapan dengan yang berbuat nafsu langsung nah ini kita pakai saya berbuat baik itu itu cara satu lagi tadi jadi kalau itu kita nampakkan apa ya memanfaatkan kekuatan lawan ya pokoknya memanfaatkan nafsu untuk kita berbuat baik maksudnya nafsunya orang lain maksudnya jangan jangan tidak nafsu kita oke baik sudah ada pertanyaan ini sambil mengurangi waktu sebenarnya juga ya oke apa lagi ada pertanyaan waktu ini Pak Imron dari Lombok ada nih silahkan ada nih oke ada pertanyaan dari Pak Imron Fauzi dari Lombok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada profesi yang bekerja dimulai dengan berprasangka buruk atau jelek bagaimana implementasi prasangka baik dalam melaksanakan profesi tersebut seperti jaksa polisi dan lain-lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau kita tadi ada profesi berprasangka buruk gitu ya iya supaya saya tidak salah kalau saya nangkepnya salah yang jawabnya masih salah jadi profesi tadi itu harus bisa bekerja kalau berprasangka buruk gitu ya iya ada profesi lihat maksudnya gitu ya padahal harus berprasangka baik gitu ya mungkin melihat menghadapi penjahat seperti itu mungkin ya maksudnya mengadili mengadili kita harus berprasangka buruk dulu terhadap yang kita adili karena berprosesi harus beramal dari berprasangka buruk padahal harus berprasangka baik aplikasnya gimana kira gitu gak atau Pak Imran silahkan Pak Imran bisa kalau saya nangkernya salah jadi salah jawabnya ya saya anmut ya silahkan silahkan ya bisa masuk Assalamualaikum sudah dengar bagus gimana Pak Assalamualaikum Assalamualaikum oke Pak guru jadi saya berinteraksi dengan teman jaksa itu dia selalu bilang kami harus terlalu berpikiran bahwa orang lain itu salah untuk menemukan salah kejahatan begitu saya kepikiran akhirnya teman-teman di kepolisian yang suka interaksi sama kami banyak juga begitu sudah mencurigai orang gitu ini 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 baru dia mencari bukti untuk mendukung apa namanya pijakan berpikir jadat saya nanggapnya tidak salah tadi ya betul sekarang gini maaf saya tidak mengucap urus tidak contoh saja tadi iya contoh nanti tujuan beliau-beliau itu mencari kebenaran atau kesalahan mencari kebenaran pak guru kebenaran kalau mencari kebenaran diawali apa tadi istilahnya turiga ya tadi ya betul orang turiga itu mereka dipikirannya langsung buruk atau baik turiga turiga curiga biasanya buruk kalau curiga buruk maka tadi iblis itu bermain disini saya pernah ngomong sama iblis kita harus berkuasa dan waspada iblis ngomong gini supaya kamu bisa waspada kamu harus curiga jadi dengan curiga kamu hati-hati waspada karena saya tahu ngomong iblis pasti bohong kalau kamu supaya bisa waspada iblis kan memang pinter walaupun jelantah kan pinter supaya kamu bisa waspada kamu harus curiga karena curiga itu menghasilkan hati-hati benar namanya curiga itu pasti langsung muncul pikiran yang jelek undudu curiga adalah pasti berperasangannya buruk gak nyampung berperasangannya buruk pasti jadi tidak baik jadi terus apa yang dimaksud waspada waspada itu di sini berperasangannya baik atau netral kalau baik susah netral tapi memperhatikan terus artinya pikirannya netral atau kosong tapi sikap memperhatikan bukan pikirannya jadi isi curiga berperasangannya buruk itu sudah berada buruk kemana ngerti maksudnya maspada itu pikiran kita nol kosong tapi memperhatikan benar apa ucapan ucapan itu tinggal laku kita perhatikan itu namanya waspada kalau turiga pasti muncul yang tidak baik berasangkan buruk berasangkan buruk pasti maksud perkuatannya buruk kalau yang dicari kebenaran tidak boleh dong terus harus dipasang buruk dulu itu aplikasi kita lagi dopa tapi tidak akan nyambung saya tahu maksudnya supaya detilin anaknya karena sudah dianggap dia salah berarti sudah dianggap salah kalau salah kalau ini kalau mau jujur harusnya tetap kita ada bahasa hukumnya kita harus kalau Indonesia berasa baik nah praduga tak bersalah kalau bahasa hukumnya apa bahasa Prancis apa apa jodis apa iya sokol itu 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 artinya jangan tempel dulu itu jelek karena secara adalah kebenaran betul ya iya ayat jangan sekali berkerjasama dengan hakim untuk berbuat tidak baik itu ayat yang peras tadi kalau ada pertanyaan itu tunjukkan ayat yang tadi ini jangan sekali berkerjasama untuk kejahatan jadi sekali lagi Pak Imron kalau memang dicari kebenaran harus pikirannya jangan sistem jelek dulu dong bener gak iya 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 ingin ilmunya IPH itu tapi dia bilang kalau itu digunakan nanti saya gak bisa dapatkan kasus tapi saya lupa kalau disitu ada di 7 IPH salah satunya adalah waspada itu ada disitu maaf Pak Guru sebenarnya disitu ada penjelasan sebenarnya gini Pak mohon maaf ya mohon maaf tapi tidak ada fungsi yang dengar ya kalau kita mau menjalani IPH dengan baik itu Bapak bisa minta petunjuk kepada Allah ada pembunuhan ya nanti tahu kok yang bunuh siapa tahu kok Pak sekarang ini ada polisi yang dengar ya bisa Pak kalau mau serius kita pun siapa siapa Pak itu baik sebenarnya cuma tadi tahulah susahnya kalau kita berperasa sangat baik bagaimana bisa mencari kesalahan orang memang mencari kesalahan ya jangan berperasa kebaik mencari kesalahan tapi mencari kesalahan itu benar untuk menghadiri seseorang ada lupa yang dihadiri merasa tidak salah ada lupa yang dugum ya lupa yang sudah dugum sekian tahun debulnya salah lupa lupa cerita itu sudah tahu itu 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 protes mantan menteri siapa itu tidak salah ya sudah akan ditadukan secara politik itu kalau memang mencari kebenaran mohon maaf otaknya jangan difonis keburukan dulu akan menghasilkan perbuatan puluh kekasih yang ditanya benar iya yang ditanya juga punya tanggung jawab keluarga dan beginnya kalau keputusan yang salah ya kasihan benuk ya iya memang kalau dibalik ada yang salah tapi ada memang tapi ya kalau mencari kebenaran itu ya jangan salah dulu itu itu saja Pak Imron terima kasih Pak Guru maaf ya sampai mana-mana selamat semua sama jamaah Assalamualaikum 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 ini Pak Imron itu lombok ada satu lagi pertanyaan dari Pak Agus Purnomo ya Pak selalu dalam satu lingkungan kerja apabila lingkungan tersebut mengajak perbuat tidak baik secara berjamaah sedangkan kita ingin berbuat baik bagaimana sikap kita dalam lingkungan ini ya bagus memang ini Pak bagus sekarang adayatnya jangan kamu campur adukan yang salah dengan yang benar benar kan betul jadi jangan terus pakai rumus karena semuanya ini jadi tidak apa-apa dong kan sudah wajar manusia tidak bisa yang salah tetap salah yang benar tetap benar jangan kamu campur aduk kamu pegang dulu sinyalnya hilang-hilang ya ini udah gurus-gurus ya suaranya sinyal saya jelekkan sebentar padanya saya mood dulu tadi berisik dari padanya silahkan sinyalnya hilang masbud jelas udah bagus bagus jelas padahal saya bagus bagus mungkin bagusnya ini sinyalnya bagusnya sinyalnya bagusnya kalau sudah ya mas Opa Pak Gus kalau Pak Gus nyambung kasih kode ya Pak Gus Pak Guru itu tadi kan disebutkan kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah dan selalu bersyukur apapun yang diberikan kepada kita kejadian apapun kalau saya tambahin satu saya menambahin yang bertubat karena kejadian itu bisa jadi peringatan atau hukuman dari Allah nah kita misalnya kita hilang di tipe orang jadi kita jangan-jangan sekat mal saya belum beres ini gitu kan jadi kita ada pertubat juga kita syukur syukur diingatkan oleh Allah jadi tadi itu kata-katanya itu ikhlas menerima syukur bertubat kata-kata bertubatnya itu baik gak itu Pak Guru bagus banget aku mulai itu namanya bertubat itu kan tidak lagi melakukan hal yang tidak baik bagus itu sebenarnya itu malah awal itu awal daripada sebelum melakukan macam-macam itu diawali dengan tutup buku itu bagus itu bagus orang orang bertubat saja itu sama dengan hijrah ke jalan yang lurus bener gak S4 TF100 pernah baca Pak Nova biar mantep diberikan ya yaudah diberikan biar mantep Pak Nova ini teman saya ini ini orangnya pintar ini makasih Pak Nova diberikan jadi orang bertubat itu kasih tidak lagi melakukan yang tidak baik yang dilakukan baik dengan kata lain hijrah di jalan Allah hijrah di jalan hijrah sikap perbuatan rumah orang yang hijrah di jalan mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak apa yang harus biasanya jadi kita nyatakan hijrah tapi hijrah benar di sini tempat di muka bumi luas dan rezeki yang banyak barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan rasulnya kemudian kematian menipannya sebelum sampai ke tempat setuju belum sampai ke tempat tujuan tadi sudah mati maka sungguh telah tetap pahalanya di si Allah dan adalah Allah mengaku lagi maupun nyayang sekarang muncul pertanyaan begitu hijrah kok sampai belum menjalani saja sudah dikasih pahala yang di sisinya kan dari surga kenapa mas Bud ada apa di hijrah kok sampai ini kematian menipah belum sampai ke tempat yang dituju kok tetap sudah dikasih pahala di sisi Allah kenapa ada apa di hijrah itu kok sampai segitunya ya Pak Nova silahkan Pak Nova boleh kalau menurut saya itu karena ada niat berbuat baik bagus jadi orang yang berhijrah ini hijrah benar ya selanjutnya hari itu sampai dia mati berbuat baik terus ya sudah Allah ya kamu berbuat baik terus kok tapi belum sempat pun tidak apa-apa sudah tapi benar loh ya hijrahnya itu luar biasa pasti berdetek terus tidak apa-apa ya sudah lama itu berat-berat baik luar biasa jadi Pak Nova tanggungannya bagus tapi itu diawali sebelum melakukan yang lain itu gampangnya tapi tidak apa-apa karena kita hidup sudah berjalan lahir begitu wah langsung saya obat tapi tersidrah ya kalau satu obat itu sip kalau hujan namanya kumlot makanya saya kalah kalah hulus dulu sama Pak Nova walaupun pinter ya ternyata udah panggu itu wah gak kasih katang godok ya udah hulus teman gak tahu orang katang godok gak itu rahasia berdua Pak Agung Pak Agung sudah nyambung belum ya bagus silahkan bagus nanti tak telepon sendiri aja nanti tak telepon aja gak apa-apa nanti tak telepon aja oh kasih kan kan anunya gak baik pas posisi yang mungkin nanti tanya silahkan kalau ada yang burung jelas satu lagi supaya gak salah paham jadi tadi masuk diciptakan untuk apa mas supaya gak salah paham gimana pak oh sebagai penyempurna sempurna supaya penyempurna supaya kita berbuat baik kita berbuat baik karena ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan tidak ada kebaikan bener gak iya betul jadi kalau masuk diciptakan bukan supaya orang berbuat tidak baik supaya mendorong orang berbuat baik satu lagi supaya gak salah paham ini saya minta satu lagi ada paling ada dua menit Allah yang mengizinkan iblis menggoda manusia padahal iblis luar biasa hanya Allah yang mengalahkan yang bisa mengalahkan hanya Allah karena Allah yang menjaga orang yang ikhlas bener gak iblis ngomong hanya ikhlas aku gak bisa goda orang itu Allah jawab bener karena orang ikhlas aku yang menjaganya kan itu ya sekarang pertanyaannya kalau Allah mengizinkan iblis muda padahal hanya Allah yang bisa nolong kalau iblis muda itu maksudnya kalau begitu kita ingat loh aku sedang goda atau iblis supaya langsung kita satu-satunya terus ingat kepada Allah atau lari lagi kepada Allah tujuan Allah baik gak baik apa nah mulai sekarang ini iblis jengkel kalau kita pernah ngomong itu mulai karena itu mulai sekarang manfaatkan begitu kita merasa diganggu cita iblis langsung ikhlas langsung ikhlas kalau semula iblis penghambat kita berubah jadi pengingat kita berbuat itu jengkel banget iblis itu kan aku terima maksud kamu ingatkan saya iblis wawaw aku terjadi kelas aku hanya ikhlas yang gak kamu bisa lawan waduh kurang ada kamu tanya buka kartumu sendiri ya sudah kita memanfaatkan cetan iblis untuk kita ikhlas tadi itu ada tulisan apa ini Pak Arief Haryanto bertanya mohon maaf Pak Guru proyek khususnya tadi bagaimana saya belum jelas detail latihannya sebenarnya sudah nanti kesimpulannya Mas Puti jadi yang namanya proyek khusus tadi kalau kita tidak sampai taras nafsu mutma itu kan tonyol nanti kalau yang 123 sampai apa tadi mulham mulham itu sampai disitu ada itu kan masih zono merah itu mohon maaf banyak disikstannya ramahnya secara rumus itu bahaya kecuali sudah sampai mutma terjaga jadi suka tidak suka kita harus punya proyek khusus proyek itu artinya sesuatu yang harus dicapai yaitu untuk menjadikan nafsu mutma dirinya kita sudah penuh ketenangan senang berbuat baik sangat menyesal kalau berbuat tidak baik langsung langsung tobat langsung ngonampu tadi itu caranya tadi yang mas hudhiman nanti sebutkan tadi proyek khusus itu adalah sesuatu yang harus kita capai kita prioritaskan mulai sekarang mulai bangun tidur sama itu yang paling praktis siap menerima kejadian ini yang paling praktis karena bagaimana sesuatu dari Allah masih baik kalau tidak diterima salah tidak tidak bisa menghindari kan lelah tidak bisa kalau tidak bisa kalau kita terus nolak itu tidak bisa kalau terus nolak tidak bisa kalau tidak bisa jangan konyol terima saja itu juga mudah menerimanya nanti lama-lama biasa disana senang disini senang itu nanti gitu sudah ya cukup Alhamdulillah Alhamdulillah tidak ada pertanyaannya dulu sudah kalau gitu saya minta maaf sekali-sekali yang mewakili teman saya Mas Nova Mas Nova mewakili teman-teman ya kita maafkan guru aku tak minta maaf dulu oh iya aku hape banget ya aku maafkan tak minta maaf dulu biasa Mas Nova mewakili jamaah saya minta maaf semua sikap perkataan dan bagiannya apa Mas Nova maafkan iya Pak Guru kami mewakili jamaah memaafkan Pak Guru dan kami juga minta maaf juga Pak Guru saya maafkan ya semua salah dosa semua jamaah iya risau gak saya risau berapa lagi ya ya sekarang kalau gitu dan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh